Sukuk Retail Masyarakat sudah mengenal banyak ORI Dan Sukuk Retail ini sebenarnya sama Cuman dia kan berbasis syariah Jadi ada beberapa akat Yang tidak ditemukan di ORI Sebenarnya keuntungannya itu Dibandingkan Misalnya kayak Deposito Lebih kompetitif sebenarnya Dari sisi jaminan Dia pool di jamin pemerintah Kalau Deposito kan hanya 2 miliar maksimalnya Terus dari sisi perpajakan Kalau untuk Sukuk berapa? Untuk Sukuk itu full di jamin pemerintah Jadi misalnya 5 miliar dia kan di jamin pemerintah Misalnya ada masalah Kalau Deposito kan misalnya Kalau Bank itu kan dia misalnya bangkrut Hanya 2 miliar Terus dari sisi keunggulan lain Dari sisi perpajakan Kalau Sukuk Retail ini kan 15% Kalau Deposito 20% Terus juga Di sisi lain juga Ini bisa ditransaksikan di pasar sekunder Jadi selain kita dapat kupon Kita juga bisa dapat capital gain Artinya kenaikan apresiasi dari harga Jadi Sukuk Retail ini sebenarnya Keunggulannya Cukup banyak Dibandingkan dengan Deposito Ya bisa tradable juga Nah kalau dilihat dari Istilahnya Kita lihat volatilitas Rupiah kemudian juga Bagaimana dengan Sukuk Bunga Kita yang berubah-ubah Sekarang ini Bagaimana Anda melihat Terhadap Sukuk ini peluangnya Ya kalau Deposito sama Dengan Sukuk ini Kalau Sukuk ini memang sangat Karena dia berbasis obligasi ya Memang sangat dipengaruhi Sukuk Bunga Nah secara singkat Kita kalau lihat Kalau Sukuk Bunganya naik Harga Sukuk ini akan turun Dan sebaliknya seperti itu Nah kalau kita lihat Terkait dengan Sukuk Bunga Investor sebenarnya bisa dua pilihan Dia bisa tradable Transaksi universal sekunder Atau dia bisa hold Nah kan tenornya ini Cuma tiga tahun ya Jadi dia bisa Memanfaatkan ini Tidak dijual Artinya dia pegang Sampai jatuh tempo Nah dan dia hanya Mendapatkan kupon ya Tiap bulan yang dibagi Tanggal sebelas itu Nah tapi di satu sisi Kalau misalnya Investornya itu mau Dia bisa jual juga Kan ketika dia beli Misalnya di penawaran ini Masa penawaran dua minggu ini Dia dijualnya kan Dibelinya seratus Seratus ya Nah nanti dia pas sekunder Biasanya itu akan naik Ketika ditransaksikan Misalnya jadi seratus dua Dia sudah punya Dua keuntungan Dua basis harganya Di situ Dia bisa jual seperti itu Jadi dia dapat dari kupon Maupun kapital game-nya Oke ini kan sudah sampai SR007 Artinya ya sudah cukup panjang Panjang gitu kan ya Sudah bagaimana perkembangannya Selama ini Dari tahun 2009 Dari perkembangannya Kalau kita lihat Trend baik dari sisi Jumlah penerbitan Maupun jumlah investornya Terus naik ya Artinya Terakhir itu SR06 itu Jumlah investornya 34 ribuan gitu ya Dibandingkan Tahun 2009 SR01 itu Hanya 50 ribuan gitu ya Jadi Artinya Minat masyarakat Untuk berinvestasi Di suku keritel ini Cukup tinggi gitu Demikian juga Dari penawaran gitu ya Jadi Masyarakat yang membeli itu Juga tinggi Kalau kita lihat Di tahun 2009 SR01 itu Hanya Sekitar 5 triliun Tetapi SR06 yang terakhir itu Sampai 19 triliun gitu ya Jadi jumlahnya meningkat Cukup signifikan gitu Dan Dan Pemerintah juga Menarik dana dari Suku keritel ini juga Terus meningkat ya Di SR01 Hanya 5 triliun Di SR06 itu 19 triliun Makanya Untuk SR07 ini Kemungkinan besar Pemerintah Mungkin akan Menariknya Sekitar 20 triliun Proses akatnya sendiri Cukup susah Atau Sederhana Sebenarnya Untuk Sebenarnya Kalau Proses akatnya itu Sudah ada kan dari Ini kan dikeluarkan oleh Apa namanya Dewan Syariah Nasional Jadi ini sudah mendapat Sertifikasi dari Dewan Syariah Nasional Investor hanya tinggal Membeli aja gitu Jadi Ini sudah langsung Diproses di Dewan Syariah Nasional Banyak gak sih Menggandeng Perbankan Syariah juga Iya Kalau kita lihat Untuk Agen penjualnya itu Kan ada 17 perbankan Sama 5 Sekuritas ya Jadi Kalau saya lihat Kebanyakan sih Perbankan konvensional ya Hanya satu Kalau gak salah itu Muamalat ya Jadi hanya itu Yang bank yang Berbasis Syariah Seperti itu Padahal Sebenarnya banyak Yang harusnya digandeng Untuk perbankan Syariah ya Untuk program pemerintah Karena memang Sebenarnya juga Kalau kita menggunakan Perbankan Yang konvensional Sebenarnya kan Tidak masalah juga Karena mereka kan Punya unit Syariah juga ya Sekarang kan Perbankan kan Sudah punya unit Syariah Jadi Bisa nanti dijual Melalui anak usaha mereka Yang berbasis Syariah Iya Sekalian ini kita kan Bicarakan tentang Underlying Asset Asset ya Yang nantinya Akan dipergunakan Di dalam akad Sukuk ini sendiri Setelah judah Pariwara berikut Ya kita lanjutkan Dialog Dengan Mas Desmond Mengenai Sukuk Syariah Yang belakangan ini Lumayan menyedut Perhatian masyarakat Itu ya Nah Kalau untuk SBSN Seperti apa Mas Ini Underlying Asset Yang dimasukkan di dalamnya Iya Kalau kita berbicara Syariah Artinya kan Disitu Harus ada Underlying Asset Jadi supaya Di Syariah itu Sangat tidak diinginkan Adanya Spekulasi Jadi artinya Ketika Syariah ini Dikeluarkan Harus ada Underlying Asset Nah itu ada Akad-akadnya Nah yang Yang sering digunakan Di SBSN ini adalah Ijarat To sales Artinya Pemerintah Seperti Ngontrak Jadi saya punya Barang Saya kasih ke kamu Dan kamu menyewa Jadi nanti Hasil sewanya Saya bagi ke kamu Jadi itu Pengertian singkatnya Nah Underlying Asset Dari Suku Kretel ini Maupun SBSN Yang lain itu Adalah Proyek-proyek Pemerintah Tentunya Jadi ada Bangunan Pemerintah Atau Asset Pemerintah Itu yang Dibuat jadi Underlying Assetnya Pembangunan Proyek yang Seperti apa Yang nantinya Bisa disokong Dengan Suku Negara ini Ya Kebanyakan Saat ini kan Pemerintah Sangat gencar Membangun Infrastruktur Ya Misalnya Infrastruktur Dasar Seperti Jalan Atau Irigasi Atau Apa namanya Pembangkit listrik Jadi Kebanyakan sih Nanti Itu yang Akan digunakan Sebagai Underlying Assetnya Ketika kita Memilih Suku Sebagai Investasi Kita Apa sih Yang perlu Dijermati Ya Tentunya kan Suku Ini Walaupun Dibilang aman Karena Dijamin Pemerintah Tapi Dia juga Ada Risiko Gitu Ya Nah Yang Seperti Saya Bilang Tadi Itu Adalah Salah Satu Yang Paling Karena Ini Sebenarnya Adalah Obligasi Itu Ada Suku Bunga Jadi Kalau Suku Bunganya Itu Turun Biasanya Obligasi Ini Maka Akan Bagus Positif Tapi Sebaliknya Artinya Aras Suku Bunga Sangat Dipengaruhi Inflasi Juga Ketika BI Menaikan Atau Menurunkan Suku Bunga Itu Sangat Tergantung Terhadap Inflasi Kita Nah Makanya Untuk Itu Ketika Pemerintah Mengeluarkan Suku Retail Seperti Ini Maka Pemerintah Harus Memastikan Inflasi Itu Stabil Dan Terjaga Nah Jadi Resiko Resiko Itu Yang Perlu Penurunan Harga Dan Resiko Suku Bunga Ketika BI Turun Seperti Apa Potensinya Untuk Suku Bunga Ini Ya Kalau BI Turun Biasanya Untuk Suku Retail Biasanya Positif Maksudnya Itu Berdampak Positif Terhadap Suku Retail Dan Dan Juga Obligasi Yang Lain Kita Bicara Soal Risiko Kalau Nanti Jatuh Tempo Kemudian Default Gagal Bayar Seperti Apa Nah Kalau Masalah Gagal Bayar Pemerintah Kan Dijamin Penuh Jadi Kalaupun Gagal Bayar Misalnya Pemerintah Pemerintah Harus Membayar Itu Jadi Misalnya Saya Punya Suku Retail Ini Yang Saya Punya 20 Miliard Dan Tiba-tiba Di tengah Jalan Tidak Bisa Membayar Atau Gagal Bayar Pemerintah Akan Tetap Membayar Yang 20 Miliard Dan Demikian Ketika Jatuh Tempo Yang 20 Miliard Harus Saya Terima Jadi Itu Apa Namanya Prinsip Di dalam Investasi Di Sukuk Retail Oke Tadi kan Dikatakan SR006 Itu Sampai 34 Ribu Baru 34 Ribu Dari Sekian Juta Orang Indonesia Kenapa Sepertinya Sukuk Ini Jadi Sesuatu Yang Kurang Menarik Di Tahun Ini Kalau Kita Lihat Untuk SR007 Ini Beberapa Agen Penjual Malah Optimis Jadi Mereka Seperti Bank Mandiri Malah Menargetkan 1 triliun Dan BCA 1 triliun Dan Saya Kira Kita Akan Melihat Kemungkinan Besar Kalau Dugaan Saya Ini Masih Akan Tetap Diminati Karena Pertama Itu Dari Sisi Liquiditas Sebenarnya Sedang Tinggi Terus Yang Kedua Sekarang Masyarakat Kita Semakin Banyak Kelas Menengah Dan Mereka Sedang Mencari Investasi Alternatif Yang Mungkin Yang Dikenal Selama Ini Hanya Deposito Dan Yang Kedua Saham Dan Saham Itu Risikonya Cukup Tinggi Bagi Orang Yang Pemula Itu Sangat Risiko Dan Akhirnya Orang Kalau Tidak Oris Sukuk Retail Dan Ini Cukup Aman Karena Kita Hanya Membeli Kita Tungguin Saja Sampai Jatuh Tempo Tidak Ada Masalah Seri Yang Paling Aktif Kalau Yang Saat Ini Saya Lihat SR06 Pasti Aktif Karena Masih Baru Kemudian Mungkin Yang Jatuh Tempo Tahun 2015 Ini Akan Ada Yang Jatuh Tempo Yang Diterbitkan Tahun 2012 Kemarin SR05 Berarti Itu Ini Kan Ada Lagi Yang Baru Yang Baru Kalau Anda Lihat Bagaimana Masing-masing Potensinya Maksudnya Yang Baru Ada Empat Seri Lagi Yang Diterbitkan Baru SBSN Untuk 2015 Saya Lihat Masih Akan Cukup Bagus Karena Untuk Retail Sebenarnya Hanya Ada Dua Yang Dipunyai Pemerintah Yaitu Sukuk Retail Dan Obligasi Negara Itu Nah Yang Sisanya Itu Misalnya Sun SBSN Biasanya Untuk Korporasi Institusi Karena Nilainya Cukup Besar Nah Dengan Dikeluarkannya Sukuk Retail Atau Or Ini Sebenarnya Memberi Kesempatan Kepada Masyarakat Untuk Berinvestasi Di Pasar Modal Seperti Itu Tipsnya Mungkin Sedikit Untuk Para Investor Yang Mungkin Sekarang Melihat Mas Desmond Jadi Bagi Masyarakat Yang Ingin Mencari Alternatif Investasi Masih Banyak Dan Saya Lihat Untuk Sekarang Itu Bisa Mencari Suku Retail Dan Kuponnya Itu 8,2 Saya Kira Cukup Bagus Karena Kalau Kita Adjust Dengan Inflasi Yang Sekarang 6,9 Itu Realnya Yang Kita Dapat Itu Bisa 1-2 Persen Jadi Sebenarnya Masih Menarik Dan Bagi Investor Yang Misalnya Ibu Rumah Tangga Atau Maksiswa Atau Misalnya Pensiunan Itu Sebenarnya Masih Cukup Tepat Untuk Masuk Di Suku Retail Kapital Gain Bisa Langsung Dijual Di Pasar Sekundernya Dan Cukup Liquid Karena Ada Market Makernya Dan Yang Kedua Kalau Tidak Ingin Investasi Sampai Jatuh Tempe Juga Bisa Dan Tiap Bulan Kita Akan Dapat Cashflow Dari Kuponnya Terima kasih Masih Semoga Terima kasih Pemirsa India Kembali Menggelar Pameran Dirgantara India Airshow 2015 Simak Informasinya Setelah Informasi Bricotini